Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah aplikasi yang bisa menjalankan berbagai file seperti file Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan juga PDF. Saya sampel ya. Oke, saya buka berkasnya. Oke, di sini saya sudah menyediakan dokumen. Nah, ini adalah 4 dokumen sebagai sampel ya. Oke, saya urutkan dulu. Pernah. Ini ada 4 sampel yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah PowerPoint, dokumen, PDF, dan Excel. Oke, saya buka yang pertama kali adalah PowerPoint. Oke, setuju. Nah, di sini ya, sobat juga bisa mengedit PowerPoint yang sobat miliki ya. Jadi, aplikasi ini sangat multifungsi ya. Bagi sobat yang seorang pelajar, aplikasi ini jangan bermanfaat ya. Saya sendiri merasakan manfaat dari aplikasi ini. Jadi, saya nggak perlu pakai PC untuk membuat PowerPoint. Cukup menggunakan aplikasi WPS Office ini saja sudah cukup. Oke, berikutnya kita uji. Berikutnya kita uji adalah Microsoft Word. Oke, ini saya buka. Nah, kalau muncul notifikasi lagi silahkan klik setuju. Nah, ini juga ada Microsoft Word ya. Ketika sobat membuat makalah atau membuat suatu postingan untuk blog, sobat bisa juga membuat di sini ya. Jadi, nggak perlu lagi memakai PC ya. Karena perkembangan smartphone saat ini sudah jauh sangat efektif ya. Misalkan nih, saya mau ngedit nih. Saya klik edit. Kemudian, saya klik salah satu misalnya abstract ini ya. Saya zoom sedikit. Nah, kemudian kalau sobat ingin memunculkan keyboardnya, silahkan klik di sini. Ini keyboard. Silahkan klik keyboard. Nah, misalkan saya tambahkan K lagi. Abstract K-nya dua ya. Kalau misalnya sobat mau edit yang lainnya juga bisa. Intinya seperti itu. Kalau sudah selesai, sobat bisa klik ini ya. Klik selesai. Oke, saya klik. Nah, kalau sobat ingin save, silahkan sobat klik logo save ini. Saya kasih contoh. Oke, ini sudah saya save ya. Kalau sudah di save, maka logo save ini akan hilang. Oke. Berikutnya kita akan uji lagi. Nah, sekarang kita akan uji PDF ya. Oke, saya buka file PDF ini. Nah, muncul notifikasi lagi. Silahkan klik setuju. Nah, ini dia file PDF-nya ya. Ketika sobat misalnya mendownload file PDF ini dari Google atau dari tempat lain. Jadi, sobat bisa menjalankan file PDF ini dengan begitu smooth dan enak sekali membacanya. Karena disini juga tidak bisa melakukan zooming. Kemudian layarnya juga bisa di-portrait kalau sobat ingin lakukan portrait. Oke, karena file PDF tidak bisa di-edit. Kita langsung lanjut aja. File berikutnya. Nah, file berikutnya adalah Excel. Wow. Disini juga bisa menjalankan Excel ternyata ya. Dimana file Excel ini berisi banyak sekadar data. Oke, saya buka file Excel. Muncul lagi. Saya klik setuju. Oke. Ya. Bahkan disini juga bisa menjalankan grafik yang kita buat di Windows ya. Oke. Nah, apakah benar bisa menjalankan data? Oke. Saya kisar ke samping ini. Kisar ke samping. Nah, ini ya. Jadi, disini ada banyak sekali data. Dan data ini juga bisa sobat edit. Ini ya. Misalkan kalau saya edit, ini juga bisa. Sobat tinggal klik menu edit. Menu edit yang ini ya. Sobat tinggal klik menu edit. Jadi, maka sobat sudah bisa mengedit ke data yang begitu banyak ini ya. Oke. Hanya cukup dengan satu aplikasi ini ya. Hanya cukup dengan satu aplikasi yang bernama WP Office ini. Sobat sudah bisa membuka berbagai file. Seperti PDF, PowerPoint, Word, Word, juga Excel. Yang saya contohkan tadi ya. Dimana sobat bisa mendownloadnya? Silahkan sobat download pada link deskripsi video ini. Yang sudah saya sertakan di bawah. Kalau sudah sobat download, silahkan sobat install. Ketika sobat selesai menginstall, maka akan muncul logo WP Office seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.